oke guys welcome my channel jumpa lagi dengan channel kerja keras jangan lupa like and subscribe disamping kanan bawah layar monitor atau android mu oke, udah terima kasih atas like and subscribe kali ini kita bakal bahas yaitu tentang cara membeli pemain di game top football manager ada 3 yaitu di action, squad dan transaction di squad ini pun berbagai macam pilihan cara membeli pemainnya itu yang bakal kita bahas ini ada 4 macam cara membeli pemain di squad pertama dengan squad bola top squad terus international squad position cards jadi yang 3 di bawah itu menggunakan coin ya, cara membeli pemainnya sedangkan yang di atas menggunakan squad bola kalau sudah terkumpul 500 itu bakal bisa untuk membeli pemain oke terus disini kita bakal bahas yaitu yang pertama squad bola yaitu squad bola menggunakan squad bola 500 plus uang untuk mengontrak pemain dan pemain yang bakal keluar adalah pemain bintang 3 sampai dengan 7 kalau kita beruntung otomatis bakal dapat bintang 7 next selanjutnya top squad top squad kita membutuhkan 30 coin untuk pertama mendapatkan pemain yaitu bintang 6 ke atas akan muncul 3 pemain bintang 6 ke atas oke kalau kita beruntung bakal dapat bintang 7 tapi kalau beruntung plus biaya nanti untuk mengontrak pemain selanjutnya international squad jadi kita bakal kenakan biaya 35 coin selanjutnya biaya selanjutnya yaitu biaya untuk mengontrak pemain yaitu plus dengan bendera yang bakal keluar di international squad ini pemainnya itu bendera itali turki indonesia dan nigeria terus selanjutnya yang bakal ada pilihan lain yaitu position squad dan pemain yang akan dihasilkan yaitu bintang 5 sampai dengan 7 spesifikasi pemainnya adalah kita mempamanya mau mencari posisi FC AMC AML AMR jadi biayanya 45 coin terus dengan biaya untuk mengontrak pemain jadi menurut saya disini yang untung-untungan kalau untuk membeli pemain di top squad international squad dan position squad tapi tidak apa-apa ini saya cuman menjelaskan yaitu perincian biaya agar yang belum tahu menjadi tahu mungkin sekilas info aja nanti siapa tahu menyesal saya kira dengan 30 coin sudah mendapatkan pemain ternyata ada biaya mempakai uang dan coin oke jadi itu merupakan si kelas info dari channel kerja kelas mudah-mudahan bermanfaat jadi kita tidak cukup dengan coin cuman harus membayar dengan uang lagi oke berarti dua kali lipat jadi yang paling bagus itu saya rasa di transaksi oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati